Badan Narkotika Nasional Provinsi, Sulawesi Selatan memusnahkan 4,8 kg narkotika jenis sabu. Narkoba tersebut merupakan barang bukti dari penangkapan tiga tersangka asal Kabupaten Sidrap. Sebanyak 4,8 kg sabu berhasil diamankan dari tiga orang tersangka. Ketiganya ditangkap di lokasi berbeda di Kabupaten Sidrap pada Juli lalu. Pelaku mengaku peredaran tersebut dikendalikan oleh seorang napi dari dalam lapas kelas 2A Kabupaten Maros. Pemusnahan sabu 4,8 kg ini dengan cara dibakar menggunakan mesin insenerator mobile yang mempunyai suhu panas mencapai 1200 derajat Celcius. Ini harusnya 5 kg. Harusnya 5 kg. Tapi yang baru kita tangkap yang tadi, yang kita menggunakan. Ini artinya bahwa di luar ini masih ada DPO, daftar pencahayaan orang yang kita cari. Ada berapa orang? Bisa banyak, banyak, banyak. Lebih dari tiga, banyak. Tapi tadi saya katakan bahwa ini berdasarkan keterangan saksi mereka saja, para pelaku yang lain.